Di sidang isbat tadi kami mendapatkan laporan sudah ada 13 orang yang di bawah sumpah menyaksikan bahwa Hilal sudah dilihat gitu sehingga keputusan dari sidang isbat tadi tanpa ada perbedaan, tanpa ada dissenting opinion bersepakat dan kami menetapkan bahwa Satu Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 13 April Melakukan sholat rawih nanti malam kita makan sahur setelah subuh kita nanti akan mulai menjalankan ibadah puasa Saya selaku Menteri Agama dan atas nama pribadi tentu saja mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara muslim yang menjalankan dan diperbolehkan secara sari untuk menjalankan ibadah puasa Mari kita ciptakan suasana Ramadan ini dengan kehusukan, dengan ketenangan tanpa kita ciderai dengan hal-hal yang justru menjauhkan kita dari hikmah Ramadan itu sendiri Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang menyertainya Terima kasih telah menonton